Piala Asia 2024 Pada hari Rabu, 24 Januari 2024, akan ada pertandingan Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Jepang, digelar di Stadion Altumama, Doha Qatar, pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan live RCTI. Berikut ini head-to-head Timnas Indonesia versus Timnas Jepang. Indonesia saat ini ada di peringkat 142 ranking FIFA, dengan 1.074,24 poin, sedangkan Timnas Jepang berada di peringkat 19 ranking FIFA, dengan 1.603,01 poin, Timnas Indonesia jauh tertinggal, bak bumi dan langit. Dari 5 pertandingan terakhir Timnas Indonesia, Indonesia hanya dapat meraih 1 kali kemenangan, 4 kali menelan kekalahan, sedangkan Timnas Jepang dari 5 pertandingan terakhirnya, Timnas Jepang, 4 kali meraih kemenangan, dan hanya 1 kali menelan kekalahan, dari catatan tersebut, memang Timnas Jepang, sangat diunggulkan. Tetapi Timnas Indonesia harus menang lawan Jepang, atau minimal hasil imbang, supaya lolos ke babak 16 besar, dan jika kalah lawan Jepang, maka nasib Indonesia untuk lolos, masih bergantung dengan pertandingan tim lain. Berikut ini daftar kelas semen terbaru, Piala Asia 2024. Di grup A, di peringkat pertama, Qatar, dengan torehan 9 poin, peringkat kedua, Tajikistan, dengan torehan 4 poin, di peringkat ketiga, China, dengan torehan 2 poin, dan di peringkat 4, Lebanon, dengan torehan 1 poin, Timnas Qatar, dan Tajikistan, lolos ke 16 besar. Di grup B, di peringkat pertama, Australia, dengan torehan 6 poin, peringkat kedua, Uzbekistan, dengan torehan 4 poin, di peringkat ketiga, Syria, dengan torehan 1 poin, dan di peringkat 4, India, dengan torehan 0 poin. Berikutnya di grup C, di peringkat pertama, Iran, dengan torehan 6 poin, peringkat kedua, Uni Emirat Arab, dengan torehan 4 poin, di peringkat ketiga, Palestina, dengan torehan 1 poin, dan di peringkat 4, Hongkong, dengan torehan 0 poin. Di grup D, di peringkat pertama, Iraq, dengan torehan 6 poin, peringkat kedua, Jepang, dengan torehan 3 poin, di peringkat ketiga, Indonesia, dengan torehan 3 poin, dan di peringkat 4, Vietnam, dengan torehan 0 poin. Di grup E, di peringkat pertama, Jordania, dengan torehan 4 poin, peringkat kedua, Korea Selatan, dengan torehan 4 poin, di peringkat ketiga, Bahrain, dengan torehan 3 poin, dan di peringkat 4, Malaysia, dengan torehan 0 poin. Dan yang terakhir di grup F, di peringkat pertama, Arab Saudi, dengan torehan 6 poin, peringkat kedua, Thailand, dengan torehan 4 poin, di peringkat ketiga, Oman, dengan torehan 1 poin, dan di peringkat 4, Kyrgyzstan, dengan torehan 0 poin. Nantinya juara grup, dan runner-up, yang akan lolos ke 16 besar, dan ditambah 4 tim, yang jadi peringkat 3 terbaik. Berikut ini daftar kelasemen peringkat 3 terbaik, Piala Asia 2023-2024. Di peringkat pertama, untuk sementara ditempati Bahrain, dengan torehan 3 poin, peringkat kedua, Indonesia, dengan torehan 3 poin, peringkat ketiga, China, dengan torehan 2 poin, dan yang terakhir di peringkat 4, Suryajj, dengan torehan 1 poin. Berikut daftar top skor, Piala Asia 2023-2024. Di peringkat pertama, untuk sementara, ditempati Akram Afif, dari Qatar, dengan mencetak 3 gol, serta Ayman Hussein, dari Irak, dengan mencetak 3 gol, di peringkat kedua, Takumi Minamino, dari Jepang, dengan mencetak 2 gol, serta Mahmud Al-Mardi, dari Jordania, dengan mencetak 2 gol. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya, seputar Piala Asia 2023-2024.